Ketua OSIS Nah, bagi kalian yang berminat, berikut ini adalah beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Yang pertama, para pencalon adalah siswa-siswi MTSN 2 Hulusongai Tengah, kelas 8. Yang kedua, para pencalon telah lulus dalam LDKS yang telah diselenggarakan sebelumnya. Yang ketiga, menyiapkan pas foto formal ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar. Yang keempat, bersih dari catatan BK dengan bukti surat keterangan dari BK. Yang kelima, aktif dalam kegiatan ekstra kulikuler di sekolah minimal 1. Yang keenam, menyiapkan visi dan misi pencalonan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang ketujuh, mengisi formulir pendaftaran dari panitia dan meminta persetujuan dari orang tua. Yang kedelapan, biodata yang dicantumkan adalah nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, kelas, prestasi yang pernah diraih, beserta bukti berupa fotokopi, piagam, dan sertifikat. Yang kesembilan, semua berkas dimasukkan dalam map, laki-laki map berwarna kuning dan perempuan map berwarna merah, lalu diserahkan kepada wakamat kesiswaan. Untuk waktu kegiatan, yang pertama, pendaftaran dimulai dari tanggal 8 Maret dan diserahkan pada hari Jumat 12 Maret 2021. Yang kedua, kampanye mulai media sosial dimulai dari tanggal 13 Maret hingga 18 Maret 2021. Yang ketiga, kampanye lisan atau penyampaian visi dan misi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021. Yang keempat, pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 setelah penyampaian visi dan misi. Yang kelima, rapat penentuan dan penyusunan keanggotaan ostis dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2021. Yang ketujuh, penyusunan program kerja dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2021. Dan untuk teknisi pelaksanaan, yang pertama, untuk tahun 2021, menggunakan sistem pencalonan dengan cara berpasangan ketua dan wakil. Yang kedua, kampanye akan dilaksanakan dengan tertulis dan lisan melalui media sosial. Yang ketiga, pemungutan, pemilihan, dan perhitungan surat suara pasangan calon ketua dan wakil ketua osis akan dilaksanakan secara online. Yang keempat, penentuan pemenang, suara terbanyak satu sebagai ketua dan wakil ketua osis, suara terbanyak kedua sebagai sekretaris dan wakil sekretaris osis, suara terbanyak tiga sebagai bendara dan wakil bendara osis, suara terbanyak empat sebagai koordinator seksi pada bidang-bidang osis. Saya, Nabila Nurain, dan saya, Nabila Zahwa, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi para pencalon ketua osis dan wakil ketua osis. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat!